Geger penemuan jasad wanita di lemari kos Jambi. Warga Kelurahan Pakuan, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, digegerkan dengan penemuan jasad wanita pada Rabu, 25 September 2024, malam. Jasad wanita yang belum diketahui identitasnya ditemukan di dalam lemari. Penemuan jasad berawal dari kecurigaan pemilik kos yang melihat pintu kamar korban terkunci selama beberapa hari. Pemilik kos kemudian melapor ke Ketua RT dan membuka paksa pintu kamar. Setelah pintu dibuka, tercium aroma busuk dari dalam kamar. Aroma tersebut bersumber dari dalam lemari empat tingkat milik korban. Kondisi jasad korban berada di tingkat paling bawah ditutupi pakaian. Kasus penemuan jasad kemudian dilaporkan ke kepolisian. Kapolsek Jambi Selatan, AKP Suwondo, menduga perempuan itu meninggal 3-4 hari sebelum ditemukan. Kondisi tangan terikat ke belakang. Ini masih penyelidikan, e-ungkapnya, Rabu, dikutip dari tribunjambi.com. Dugaan sementara perempuan yang tinggal di kamar kos menjadi korban pembunuhan. Berdasarkan data dari pemilik kos, perempuan yang tinggal di kamar berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Namun, AKP Suwondo belum dapat mengungkap identitas korban lantaran masih proses penyelidikan. Sejumlah saksi telah diperiksa mulai keluarga hingga warga sekitar. Masih dicari datanya, identitas, berlanjutnya. Jenazah telah dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara Jambi untuk divisum. Sementara itu dari informasi yang didapat di lapangan, mayat wanita tersebut ditemukan sekitar pukul 18.30 WIB malam. Korban terakhir kali dilihat oleh penghuni kos lain pada Selasa 24 September 2024 malam. Dapat info abis maghrib, orang ada bilang terakhir hari Selasa, diujar salah satu warga. Diketahui korban berinisial RW yang merupakan salah satu penghuni kos tersebut. Mayat wanita ditemukan dalam kondisi membusuk di dalam lemari kamar kos-kosan ini mengegerkan warga setempat hingga warga berbondong-bondong memadati sekitar lokasi kos-kosan tersebut. Mayat tersebut berada di lemari empat tingkat. Mayat wanita malang itu diletakkan ditumpukan baju bagian paling bawah. Menurut kesaksian sejumlah akun Instagram, wanita itu bernama Feby. Namun, polisi belum dapat memastikan identitas korban dan penyebab kematian. Saat ini mayat wanita tanpa identitas itu sudah dievakuasi pihak kepolisian. Saat ini, mayat wanita itu dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan visum dan tindak lanjut dari dokter untuk penyelidikan. Terima kasih telah menonton!